Jengk TV Live News Streaming Dari tangan tersangka, petugas mencinta barang bukti sagu seberat 0,34 gram. Serta dari hasil pengusaha tersebut, ketuanya bersusuri pengandung metal vitamin. Berawal dari informasi masyarakat bahwa di salah satu hotel di wilayah Jakarta Utara ada yang dikirjai, orang yang menggunakan atau maafkan penyelenggaraan terhadap narkoba. Lalu informasi tersebut ditindaklanjuti oleh unit 3 kres narkoba di wilayah Jakarta Utara di bawah pembinaan apapun yang awan. Setelah dilakukan pengajaran, ternyata benar. Pada tanggal 2 September 2020, sekitar 1430 WIB, berdasarkan informasi masyarakat diduga adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Jengk TV. Kemudian ditemukan adanya gerak-gerak yang mencuri galkan dari tersangka MI yang sedang menunggu seseorang. Setelah dilakukan introgasi, diapui bahwa benar barang tersebut didapatkan informasinya bahwa TSK EBI sedang menunggu TSK-JH untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu. Lalu dilakukan penggadaan dan penangkapan terhadap 2 TSK dan ditemukan barang jenis sabunya. Dan dari pengakuan penelitian LJH, dirinya telah berhenti mengkonsumsi sabu yang dikenal sejak tahun 2002 silam dan baru kembali mengkonsumsi barang alat ini sejak 2 bulan yang lalu. Tersangka juga meminta maaf serta menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba agar tidak berakhir penyesalan seperti dirinya. Kini kedua tersangka terjerat pasal 114 Subsider Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjaran dan atur rendah paling banyak 10 miliar rupiah. Dari Polres Metro Jakarta Utara, Pasir Sregar, Jakarta TV